I like your eyes, you look away when you pretend not to care I like the dimples on the corners, if they smile that you wear Halo, burkatu Selamat sore teman-teman Sore Sore, sore, sore Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep manusia, konsep ke Tuhan Anang Nyesha tentang Banyanda Ramatapuliah, Pancasila, dan Undang-Undang Nazar 1945 Nama kelompoknya, Pak, Masa Junaidin dan Pak Masa Junaidin Sejarah Bani Adam Adam, atau dalam bahasa Ibrani yaitu Apa yuk? Berarti tanah manusia atau tanah manusia Adalah tokoh dari kitab kejadian, perjanjian lama, al-Quran dan kitab ikon Menurut mitos atau pencipta Menurut mitos penciptaan dari agama-agama Abraham Dia adalah manusia pertama dan menurut agama Samami pula mereka lah orang tua dari semua manusia yang ada di dunia Incian kisah mengenai Adam dan Hawa berbeda-beda antara agama Islam, Yahudi, Kristen, maupun agama lain yang berkembang dari ketiga agama Abraham Bani Adam menurut Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Bani Adam menurut Islam yaitu Udah menurut selama 1936 setelah penciptaan Sekitar 5.832 sampai 4.932 sebelum Masa Junaidin sedangkan Hawa lahir ketika Adam di usia 130 tahun angkulkan menguat kisah Adam dalam beberapa surat diantaranya ayat 30 ayat 18 ayat 11 sampai 25 menurut ajaran agama-agama ini anak-anak Adam dan Hawa dilahirkan secara kembara yaitu setiap bayi laki-laki setiap bayi laki-laki dilahirkan bersamaan dengan salam bayi perempuan Adam menikahkan anak lakinya dengan anak gadisnya yang tidak sekembar menurut Ibn Humay Ibn Ishak dan Selama anak-anak Adam adalah Kabil dan Iklima Kabil dan Labada Sif dan Azura Asyid dan saudara perempuannya Ayat dan saudara perempuannya Balak dan saudara perempuannya Atati dan saudara perempuannya Tambah dan saudara perempuannya Dulabi dan saudara perempuannya Hadas dan saudara perempuannya yang bersedia saudara-saudara perempuan dan saudara-saudara perempuannya dan barang dan saudara-saudara perempuannya hitungkan seluruhan anak-anak yang terjumlah kelas 10 nice oh iya konsep manusia sebagai banyak manusia dalam istilah ini memiliki arti keturunan istilah ini digunakan untuk menyebut manusia bila dilihat dari setelah dunia istilah Bani Adam menunjukkan kebanyakan dalam 7 ayat Al-Quran penggunaan kata Bani Adam menunjuk pada arti manusia secara dapat 3 aspek yang perlu dikaitkan dapat 3 biasanya pertemuan keduanya itu nyala dua jari dua jari menunjukkan kebanyakan yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir Terima kasih. Terima kasih.